Strategi seperti apa ketika Wakil Presiden mengajak seluruh ulama bisa kompak memerangi COVID-19 Pak Mas Duki? Sementara kita tahu kondisinya di lapangan berbeda, belum kompak ternyata. Ya, jadi ada dua aras yang harus kita lakukan ya. Jadi kalau istilah Kemaruf itu kan berjuang, mengajak para ulama berjuang mengatasi COVID-19, berjihad mengatasi COVID-19 untuk bagaimana agar bisa kita atasi. Tapi saya kira dalam konteks ini tidak hanya mengatasi COVID-19, tapi juga mengatasi ulama-ulama yang tidak percaya, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak percaya. Ada contoh yang bagus ya, yang dimana dalam dua hari terakhir itu pihak kepolisian mengambil satu tindakan tegas langkah hukum terkait dengan orang-orang yang memfitnah, mengajak, tidak percaya kepada COVID. Misalnya ada seorang dokter yang kemudian diperiksa. Saya kira langkah tegas seperti itu sangat penting. Jadi tidak hanya pemerintah dan para ulama mengajak, tetapi juga diimbangi juga dengan langkah tegas pihak keamanan, pihak aparat hukum. Karena ini sangat berbahaya. Ini sangat-sangat berbahaya. Kalau enggak, ini bisa kita bergelimbangan semua, kita gagal mengatasi. Berjihad mengatasi tokoh-tokoh ulama yang tidak percaya, ini memang lebih berat. Karena apa? Karena kita tahu saat ini itu banjir informasi. Dan para ulama yang tidak percaya itu rata-rata terkena bias konfirmasi, terkena bias informasi, terkena bias kognisi. Jadi dalam sistem algoritma Google, mereka itu akan terus dipasok oleh informasi-informasi yang sama seperti itu. Sehingga dengan demikian kalau kita ini tidak atasi segera, ini sangat-sangat berbahaya. Jadi ada satu istilah yang kita sama-sama paham, yang disebut dengan eco-chamber. Jadi apa? Ada dengung di dalam ruang. Mereka itu adalah orang-orang yang dipasok oleh informasi yang tidak percaya kepada COVID ini terus-menerus. Nah inilah yang saya katakan tidak hanya cukup diatasi oleh ulama saja. Tetapi juga harus diatasi bersama-sama semuanya seperti itu. Karena ini saya kira justru yang paling berat adalah mengatasi tokoh masyarakat yang justru dia punya keteladanan. Dia panutan umat gitu ya. Dan dia justru ini lebih percaya pada hoax. Ini saya kira yang harus kita perangi pertama-tama. Terima kasih. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.